Agen penjualan sapi potong di kecamatan Pangkal Balam, kota Pangkal Pinang ini contohnya, 5 pekan jelang Iduladha, agen hewan kurban ini mengaku sudah membukukan 100 ekor lebih daftar pesanan para konsumen yang akan membeli sapi dan kambing untuk proses kurban. Tren peningkatan pesanan ini dianggap sebagai peningkatan yang tergolong signifikan bila dibandingkan hari-hari biasanya. Kini kebutuhan sapi potong dan kambing pun terus melonjak naik, terlebih mendekati hari Raya Iduladha yang jatuh pada minggu ke-2 bulan Agustus nanti. Untuk mengantisipasi adanya permintaan yang berlebihan, agen pun mengaku sudah menyiapkan 1000 ekor sapi yang dipesan dari Pulau Jawa dan Provinsi Lampung. Ada pun jenis sapi yang dipesan, yakni jenis sapi Madura, pun begitu juga dengan hewan lainnya seperti kambing. Pihak agen juga menyiapkan 100 ekor tambahan untuk menghadapi pesanan warga kota Pangkal Pinang di hari Raya. Sapi-sapi dan kambing ini didatangkan secara bertahap dengan jadwal pengapalan satu minggu sekali. Sehingga dipastikan jumlah ini cukup untuk memenuhi permintaan warga, baik untuk sehari-hari dan untuk kebutuhan hari Raya. Sementara ini ya permintaan, perusanan loh ya, ada sekitar 100 ekoran, tapi kita tambahan terus, masih ada sekitar ya perkapalan, sekitar 4 kapal lagi ke depan lah. Masih 4 kapal lagi, sekitar masuk ya sekitar 1.000 ekor lah ke depan. Sekarang ini ada sapi dari Madura, Ras Madura, ada yang dari Lampung, dari Lampung, dari Sementalnya di Lampung. Kalau yang Ras Madura ini, toklat-toklat gitu. Pedagang mengaku kenaikan harga hewan kurban pasti ada, hanya saja tidak akan signifikan dan masih kategori wajar. Sementara saat ini harga sapi per ekor dihargai 16-40 juta rupiah, tergantung jenis dan bobotnya. Sementara kambing dihargai 2-5 juta rupiah. Dari kota Pangkal Pinang, Koko Hapendi, mewartakan.